Jadi guys, Vicky Shoe ini terkenal dengan SDI, kayak Intel Jadi suaminya dipasangin, apa tuh namanya? Ya waktu itu sempat aku sadap lah Disadap? Bener-bener disadap Terakhir tuh ya, paling kalau ribut Kalau aku memang udah gak diinginkan Ya udah aku pergi, yang kayak gitu aja sih Dia ngomongnya gitu Pas kecil tuh pernah ada satu momen Ketika papa mama abis pisah Ini SD nih, di depan sekolah tuh ada Murid lain, temen yang ngomong Lebih baik jadi anak yang Orang tuanya meninggal daripada anak Yang orang tuanya bercerai Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik Hari ini kedatangan sahabat aku yang Baper sama aku katanya dia Katanya aku gak pernah dicariin Iya Biasanya neror Biasanya neror Ada perempuan cantik di depan aku Ada Vicky Shoe Hai kakak, I miss you I miss you too Kangen loh sama kamu Iya banget loh Kamu yang sebenernya Yang gak Yang gak Yang gak Ada lagi tuh kamu Bukan aku Iya aku sedikit hibernasi Kadang biasa Cancer suka kembunyi Sembunyi di balik cangkang dulu Cancer kenapa sih kayak gitu tuh Iya gak apa-apa aja Lagi pengen aja tiba-tiba Sembunyi dulu gitu Tapi kamu gak ada masalah kan Enggak Gak ada Baik-baik aja Alhamdulillah Vicky apa kesibukannya sekarang Pastinya masih sibuk Menjadi ibu dan istri Terus Sudah mulai Manggung-manggung juga Sudah mulai nyanyi Sudah mulai nyanyi ya Iya terus Belajar juga di Ada ini kan kak Aku ada body lotion itu loh Oh yang dulu sempat Jadi belajar Bisnis juga Biar kayak kak Shanti Amin Gimana berjalan dengan Oke baik Alhamdulillah Yang namanya baru kan Pasti masih Apa ya Masih memperkenalkan ya Tapi ya Coba di konsistenin sih Tapi Vicky tuh Masih pengen balik lagi Gak sih ke dunia politik Sebenernya Pengen Masih mikir-mikir ya Enggak juga sih Sebenernya gak Gak terlalu Mikir-mikir Pengen Dan selama ini Memang dijalankan Tapi aku gak yang tipe Posting Di sosmed Jadi memang Ikut turun Kalau misalnya ada Jadi Pembicara Jadi pembicara Yang gitu-gitu Jadi kamu emang Passion gak sih Tapi kamu ke politik tuh Passion Karena kan Kita kan sama nih kak Jurusan kuliahnya kan Jurusan kuliahnya sama Dan aku waktu itu Emang milih jurusan itu Karena emang sukanya disitu Suka Nah sekarang Kamu sendiri berarti Lagi sibuk Dengan mulai nyanyi-nyanyi lagi Dengan suami gimana nih Hubungan rumah tangga gimana Suami alhamdulillah sih Alhamdulillah Apa namanya Baik-baik aja pastinya ya Terus juga support sih Segala kegiatan gitu Terus Ya namanya Berumah tangga ya Pasti ada Ada up and down ya Tapi sejauh ini sih Baik-baik aja sih Gak yang parah Atau apa Jangan sampe Tapi kan orang tuh Pengen tau ya Maksudnya kalo artis tuh Up and downnya apa sih Kayak aku misalnya Aku sempet sering cerita Di podcastku gitu Kalo seorang Vicky Shoe Apa yang membuat Terjadi up and down Di dalam keluarga tuh Biasanya masalahnya tuh apa Apa ya Kalo awal-awal Mungkin Masih ke ego Masing-masing aja sih Kadang ya Tapi untungnya suamiku tuh Sebenernya tipe yang sabar Bukannya dia terlalu sabar Iya Itu dia untungnya Untungnya Karena kan gini Aku tuh terbiasa Gini Sebenernya awalnya tuh Susah mensinkronkan Antara aku yang Keluarganya pisah Dari kecil Terbiasa jadi Apa ya Pengganti Dominant Udah anak pertama Terus Papa mama pisah Dari kecil udah fight Gitu kan Dan nikahnya juga pun Eh sorry Nikahnya pun aku akhirnya Setelah umur 32 Dua kan baru nikah gitu Udah biasa sendiri Jarang pacaran yang gitu-gitu Ketemu sama Anak bungsu Anak bungsu yang beda Sama kakaknya jauh Keluarganya baik-baik aja Jadi Aku yang Fighter yang satunya Yang slow gitu Tapi harus kayak gitu lah Rumah tangga Iya sih Jadi ya ketika aku lagi panas Diredam Yang gitu-gitu aja sih Tapi aku mau tanya Di dalam rumah tangga yang Suaminya sabar Kamunya dominan Ada gak satu waktu yang Suami kamu meledak Ada Ada pernah Meledak pernah Pernah Sebenernya Tujuannya sih Sama-sama baik sih kak Gitu ya Cuman Susahnya ya itu Di satu sisi itu Aku Ya gimana ya Karena terbiasa Harus Gitu Harus cepat Greget gitu loh Kalau suamiku kan Yang penting rapi Tertata Yang apa ya Dalam hidup juga Mikirnya lebih Jangka panjang gitu Yang kayak misalnya kan Suamiku karir ya Korporat gitu kan Itu kan lebih ke Jenjang yang ada Jangka panjang gitu loh Kalau aku kan terbiasa Dengan kerjaan yang Saat ini Dapat Saat ini Dapat Kayak gitu Kadang tuh ya Jadi konflik Terus Kayak misalnya Terakhir tuh Kemarin aku ribut Gara-gara suamiku tuh Keterima LPDP kak Keterima LPDP Bener-bener keterima Dan cuman sekali Coba langsung masuk Pas mau berangkat Itu tiba-tiba Yang pandemi Nah Pandemi ini kan ya Lumayan berat juga ya Buat kayak aku ya Kalau mungkin Kalau buat suami Aman Karena kan korporat Ya udah Ada aja gaji Tapi kayak buat kita yang Misalnya kayak aku Yang biasa nyanyi Abis itu baru lahiran Itu agak berat sih Waktu itu jujur aja Pastilah kita semua Pasti pernah mengalami Kondisi kayak gitu Jujur sangat-sangat berat gitu Nah suamiku nih Diem-diem Memang berusaha Untuk tetap berangkat Tapi sampai akhirnya Karena pandeminya Gak selesai-selesai Dan kondisi keuangan Juga lagi gak baik-baik aja Gitu ya Akhirnya memutuskan Untuk gak berangkat Itu berantem Karena buat aku Jangan nyerah Berangkat Aku gak apa-apa Aku bisa gitu Tapi buat suami gak bisa Aku harus memikirkan Istri, anak-anak Semua harus settle Semua harus apa yang Kayak gitu yang bener-bener Itu bom tuh dia Itu karena akunya terus Maksa Berangkat Atau segala macam Baru akhirnya marah Kali ini Harus paham Bahwa yang aku pikirin ini adalah Keluarga Gitu Jadi jangan selalu Apa-apa tuh Harus jangan nyerah Jangan nyerah Bukan Tapi kita tuh mikir Kedepannya Kayak gitu lah Penyakitannya disitu Suami yang diem-diem Kayak kamu tuh Kalo marah Serem Justru iya loh Suami yang diem Itu serem banget Jilat itu Kayak suamiku Diem Tapi pernah gak diem sih Tapi aku punya Temen gitu ya Yang suaminya diem banget Tapi kalo udah meledak Wah Itu sempet Bener-bener Chaos gitu Pernah gak sampe Kayak ada kata Kita pisah aja deh Gitu Ya ada aja sih Sebenernya Tapi ya jarang lebih kayak Apa ya Terakhir tuh ya Paling kalo ribut Kalo aku memang udah gak Diinginkan yaudah aku pergi Yang kayak gitu aja sih Paling Dia ngomongnya gitu Tapi biasanya nanti Kalo aku diem Kalo Nah dia tuh gak bisa nih Suamiku tuh gak bisa Kalo aku kan apa-apa harus Ya namanya perempuan ya Harus selesai gitu loh Ribut-ribut Ribut-ribut selesai Nah dia tuh gak bisa Makin lagi marah Makin diserang Menurut dia aku suruh diem Nah itu tuh perempuan tuh Perempuan sering banget nih Juga buat kalian yang nonton Kalo jadi istri Jangan kalo misalnya Keadaan lagi chaos Kalo suamiku tuh Nanti dulu bisa diem gak kamu Iya Nanti kita Papa ladingin dulu Kalo kita cewek kan gak nyecer 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 bener Kayak biasanya berjalannya waktu Itu akan berubah sendiri Iya sih aku ngerasa Aku kayak udah lebih Slow Lebih dewasa Iya Lebih ini Kayak dulu posesif kan Sekarang kayak udah Udah amat Oh jadi guys Vicky Shoe ini terkenal dengan Kayak KPI Kayak intel Jadi suaminya dipasangin Apa tuh namanya Iya waktu itu sempet aku sadap lah Disadap Bener-bener disadap Dan suaminya baik Dan sempet ada ketahuan dia ke gym ya Iya Tapi sebenernya gak ada apa-apa sih Justru waktu itu aku mau nikah Karena setelah aku baca chat-chat Yang dari zaman dulu aman gitu Berarti punya suami kayak gini Kamu baik banget Kenapa Vicky punya Teras isu kayak gitu Sama laki-laki Ya karena Ya mungkin mengalaman orang tua ya Pastinya ya Kan papa mama pisah Pasti ada Hal yang mungkin Waktu kecil kita belum terlalu paham Tapi mengarah ke situ Akhirnya bikin teras isu Kadang denger Iya kan Kadang kan orang tua berantem Denger gitu kan Itu yang terjadi pada aku juga Iya dan dulu Akhirnya dari kecil itu Sering ngerasa bahwa Diri ini introvert Padahal sebenernya bukan introvert sih Sebenernya tuh karena Mengurung diri Karena takut dan minder itu loh Nah ini guys satu lagi Banyak orang fakta yang gak diketahuin Tentang Vicky Shoe Dia orangnya minder Dan gak Orangnya tuh Gak enakan Gak enakan Takutan Gak mau Takut gak dianggap Takut nanti gak ini Ya itu juga apa Faktor itu kenapa bisa Kalau dari kemarin dibahas Ya mungkin ya itu Inner child itu ya Jadi Pas kecil tuh pernah ada satu momen Ketika papa mama abis pisah Ini SD nih Di mobil jemputan sekolah Ingat banget duduknya Paling belakang di depan sekolah Ada murid lain temen yang ngomong Lebih baik Jadi Anak yang orang tuanya meninggal Daripada anak yang orang tuanya bercerai Waktu itu Buat Buat aku Itu satu kata masih kuingat sampai sekarang Dan itu yang selalu bikin aku Down Positifnya adalah Anak-anak siapa sih? Gak tau Positifnya sebenernya satu sih Tanpa disadari dari kecil Aku selalu ngerangkul temen-temen yang dibully Gitu Jadi kalau dulu ada temen-temen yang Kira-kira dikucilin Pasti aku deketin Kan aku walaupun minderan Tapi terhitungnya lumayan agak gaul gitu ya Nah Kalau ada temen yang dikucilin Aku langsung tarik Ada temen yang misalnya dibilang Ih itu berandalan Perempuan nih misalnya itu berandalan Mainnya sama Anak sekolah yang preman-preman gitu Aku rangkul Gitu Itu Karena aku ngerasa insecure Aku pengen ngajak temen-temen yang insecure Mungkin nilai positifnya disitu Tapi ya Kebawa terus Jadinya aku tuh kayak Gak pedian Kan kasihan Nanti yang paling sering ngajak main Akhirnya tuh dulu Dulu awal-awal karir tuh aku super Gak pede banget sih Bener-bener gak pede Padahal gak ada yang salah sama kamu Iya Tapi kayak udah Takut aja Takut ijan-jan Nanti aku dia terima Terima yang gitu-gitu Nah ini sebenernya Permasalahan Permasalahan inner child ini Penting banget loh Buat orang tua Orang tua tuh jangan egois ya Karena kita gak pernah tahu Dampak dari perpisahan kalian itu Efeknya apa Ke Anak Ke aku beda Ke Vicky beda Bener gak Dan ternyata itu sampai dewasa Sampai dewasa Itu hilang Bisa bener-bener kamu hilang tuh Umur berapa Kamu sampai sekarang malah Yang merasa Kamu-kambuhan sih Kamu-kambuhan kan Ilangan Kamu-kambuhan Kalau yang Kalau yang Masalah kamu jadi FBI sama suami itu udah Udah gak Udah gak Udah gak Apa yang membuat kamu Percaya jadinya sama Mas Ya karena sebenernya Gak pernah nemuin yang aneh-aneh Dan jangan sampai sih Jangan sampai Terus dipikir-pikir ya Kenapa gak Lebih ke pendekatan Yang lebih baik Daripada bikin suami Jadi parno Dan takut juga Ya udahlah gitu Mendingan dibikin Baikan gitu Iya sih Dan gak ada Nanti dia Tapi dia jadi Ada was-was gak sih Kayak Dia jadi suami Kayak ada was-was gak Kayak Ayo nanti Tiba-tiba dia Tau ini Tau itu Tau ini Oh gak sih Kayaknya sekarang Dulu tuh malah Aku yang pengen digituin Nah suami tuh gak pernah Kayak aku kan misalnya Kerja Atau di Partai Atau di organisasi Kan gak banyak Cowok-cowok Misalnya gitu ya Dia gak jelas Dia gak jelas Gak pernah jelas Aku tanya kenapa Gitu ya Kenapa Karena aku gak mau digituin Dia gak mau dijelasin Dan gak mau di Kekam Gitu Jadi ya kamu Aku bebasin Aku percaya sama kamu Jangan ada trust issue Gitu loh Buktinya kamu selama ini Aman-aman aja kan Tanggung jawab aja kan Iya sih gitu Gitu Tapi ya tetep ya Diam-diam kayaknya Kalau lagi insting Belum insting sih sekarang Jangan lah Jangan-jangan sampai Suami kamu mau baik Amin Anak-anak sekarang Udah umur berapa 5 sama 3 tahun Apa Parentingnya Vicky Shoe tuh Gimana Anak-anak Kamu lebih kayak Ngurus sendiri Atau Kamu membebaskan Anak kamu Dengan diurusin Sama mbak Atau kamu tuh Harus gimana-gimana Dua-duanya sih Karena kan Kebetulan sih Mbak-maknya udah Daripada kecil Jadi udah Lumayan tenang Kalau lagi kerja Keluar kota gitu Tapi kalau di rumah Sebisa mungkin Pasti bareng Main sama anak-anak Main sama anak-anak Terus juga selalu Ngajak ngobrol Selalu nanyain Ada apa Ada cerita apa Jadi ngebiasain diri Anak tuh Cerita duluan Ke orang tua Jadi bukan yang kayak Aduh Aku takut nih orang tuaku Marahin aku Tapi kayak Aku lagi kena masalah ini Harus cerita ke orang tuaku Jadi mulai dari kecil Udah mulai Dibiasain Apalagi kan anak-anak cowok ya Cowok nih Susah-susah gampang juga Karena gimana Mendidik mereka Biar tanggung jawab kan Cewek cowok Ada plus minus ya Cuman kalau Kalau cewek Udah biasa Karena dulu dari kecil Udah ngurusin Dua adik cewek gitu kan Dan alhamdulillah Dua adik cewekku Ya Better than me malah Gitu kan Maksudnya mereka Yang satu polisi Yang satu dokter Yang satu polwan ya Polwan Maksudnya dua-duanya Ya sudah bertanggung jawab Dengan hidupnya Nah kalau Cowok kan belum pernah nih Ngurusin cowok kan Jadi ya Challenge baru sih Tapi seorang Vicky Shu tuh Kan kuliahnya Ngambil ilmu politik Ya ini pertanyaannya Sama sebenernya Kenapa bisa tiba-tiba Terjun jadi penyanyi Mas Dhani Nah itu Gak banyak yang tau Gak banyak yang tau Ceritanya gimana Kok Mas Dhani lagi Mas Dhani ini pinter ya Kalau milih Milih-milih Jadi waktu itu tuh Gini kan kuliah di Bandung kan Kuliah di Bandung Terus gini Teman-teman kuliah tuh Gak tau kenapa kan Aku udah di cerah-cerah Dan dulu bangga sama Cilacap Kalau kuliah tuh selalu Selalu promosi Tentangnya di Cilacap Ada gini-gini Teman kuliah Manggil Mis Cilacap nih Ini padahal masih Penampilannya masih Anak dari daerah banget lah Ceritanya Tapi panggilnya selalu Mis Cilacap Kamu dipanggilnya Dipanggilnya Mis Cilacap Sama teman-teman kuliah Karena menurut mereka Kamu merepresentasikan daerahmu Dengan baik Karena suka nyanyi Teman-teman tau aku suka nyanyi Jadi mereka tuh yang suka Maksa ikut audisi Kayak ya idol Gitu-gitu lah Pokoknya Jaman dulu apa ya? Idol Afi Udah ada Kayak yang Afi Oh itu yang termasuk bagus lah Tika sama Tiwi tuh Aku bareng sama mereka Akhirnya aku pilih Tika Tiwi Pokoknya waktu itu Tika sama Tiwi Titu? Iya Si Tiwi dandannya aja Bareng di mobilku Tuh waktu itu Bareng Nah ini udah nyerah nih Akhirnya Aduh udah Udah Mama juga suka maksa Ikut aja ikut Kata mama Teman-teman juga narik Mereka yang nemenin Enggak, enggak udah Ini udah tahun Terakhir Aku mau fokus ke skripsi Tidak ada lagi audisi lagi Dalam hidupku Sudah menyerah gitu Nah tiba-tiba One moment tuh Lagi kuliah Kan kampusku di Cimbuluit Aku suka salah sebut ya Cimbuluit Ya itu Teman radio Ardan Waktu itu nelpon Eh dateng dong kesini Sekarang gitu Ada audisi Hari ini audisi Besok udah langsung audisi Sama Dewa Di Ciwok Waktu itu Ah enggak deh Aku udah gak mau ikutan audisi lagi Gitu Dan ini lagian gak dandan Kuliah Udah dateng aja Pokoknya dateng ya Minta tolong deh Udah bingung siapa lagi yang ikut Waktu itu gitu kan Yaudah dateng audisi Buat keperluan Sasiun TV nya Jadi besoknya udah langsung Di panggung gedenya Enggak Kamu dateng nih Ke radio Itu cuman Buat Ngerekam dokumentasi Untuk TV nya Oke Terus Dan besoknya udah Udah pokoknya kamu dateng Ngerekam dokumentasi Besok udah langsung audisi nih Sama Dewa Waktu itu Dewa bikin acara Yang cari girl group itu kan Oke yaudah Oke deh Yaudah besoknya langsung audisi Jurinya Dewa Semuanya nih Semua member Mas Dhani semua ada Mas Dhani Mas Andra yang jelas ada tuh Udah di Ciwok Bandung Yaudah audisi Lolos Jadi tiba-tiba aja Untuk jadi apa? Finalis acara Yang nyari Dewi Dewi itu Oh gitu Iya Dewa 19 mencari Dewi Dewi Mencari Dewi Dewi Tahun 2007 Terus berapa orang yang masuk tuh? Dari Bandung Berarti bareng Tata semua? Iya Jadi dia ada yang dari Bandung Ada yang dari Jakarta Kalau gak salah Bandung 5 Jakarta 5 Oke Kamu kepilih lah tuh Kepilih Ke Jakarta Ke Jakarta Jadi minggu depannya udah mulai Kamis latihan Jumat latihan Sabtu acara Nah waktu itu Gimana nih izin ke kampus gitu kan Karena Upsetnya ketat Jadi akhirnya aku suka Kuliah Night travel Latihan pulang lagi Besoknya kuliah Night travel Pulang lagi Baru Sabtunya ini Ya terus di Jakarta Apa tuh? Dijadikan Kan Dewi Dewi Akhirnya bukan kamu kan? Iya Jadi waktu itu Seru nih kan Kamu nyari Dewi Dewi Terus tiba-tiba kamu karirnya solo karir Waktu itu masuk 5 besar 5 besar Terus Mas Dhani mau bikinin grup Waktu itu Gak ada yang tau Ada deh pokoknya waktu itu Kamu dibikinin grup Trio Gitu Amat siapa? Belum tau dulunya Udah waktu itu peserta juga Peserta juga Tapi Yang satu hamil Yang satunya menghilang Jadinya Aku sibuk juga nge-backingin dulu Sempat Dewa Bentar Terus lebih ke derok Derok Indonesia Oke Sama Teh Mulan Oh kamu nge-backingin Teh Mulan Nge-backingin Akhirnya Lebih lama di nge-backingin Teh Mulan Nah lagi nge-backingin Teh Mulan Tiba-tiba Sepanggung sama Yovie Kata Mas Yovie Sini-sini Kamu mau nge-backingin saya juga Gak gitu Pamit dulu Kata Teh Mulan Boleh Karena kan Backingnya Teh Mulan Satu Backingnya Mas Yovie Itu udah ada satu Jadi ada kalo misalnya Yang Mas Yovie aku rollingan Kalo pas lagi Mulan Dia yang satunya Backing kalo manggung lah tuh Iya Oke terus? Yaudah Akhirnya nge-backingin ini nih Nah tapi sampe akhirnya bisa punya Jadi seorang Vicky Shoe Yang solo karir tuh gimana? Waktu itu akhirnya ditawarin ke label yang Eh manajemen yang sekarang Sama Mas Ulur Oh Mas Ulur Nawarin kamu Lahirlah seorang Vicky Shoe Itu nama panggung apa nama asli sih? Nama panggung Nama asli? Vicky Feranita Yudasoka Oh bagus juga tetep Kan ada yang dari panggung ke asli Beda banget gitu kan ada Karena waktu itu syaratnya kan emang suruh rubah nama kan Aku udah bilang kalo mau rubah nama boleh Tapi Jangan terlalu jauh Nama depan harus sama Nama belakang bikin sendiri Nggak mau dibikinin Nah kenapa Shoe? Karena waktu itu aku udah ada yang sepatuku merek Shoe-Shoe baru bikin Daripada mikir lagi Udah gabungin aja tuh namanya baik gitu Oke Jadi bener-bener abis mikirin Aduh brand sepatuku merek apa gitu ya Udah cari nama-nama-nama Terus masuk manajemen Suruh rubah nama kan Udah deh aku gabungin aja deh namanya gitu Barulah kamu disitu Punya single sendiri Dan itu ada cerita lucu kak Kan aku kan kayak trainee 2 tahun nih Karena si Waktu itu tuh aku tidak boleh diketahui sebagai bekas backing vokal Jadi Vicky Shoe ini harus keluar sebagai orang baru Terus Image nya juga berubah Niatnya tuh waktu itu masuk manajemen tuh Aku mau main gitar Aku mau main piano kayak Michelle Brands gitu kan Nggak boleh Lagunya suruh bikinnya Suruh bikin yang kayak Mari Bercinta 2 Sempat agak dilema Cuman waktu itu digini Mau jualan atau enggak gitu kan Mau dekat kerjaan enggak gitu Mau idealis bisa Cuman enggak tahu bakal jadi atau enggak gitu kan Ya udah deh nurut aja deh waktu itu Nah trainee nih 2 tahun Waktu akhirnya keluar sebagai Vicky Shoe Ada satu temen Musisi juga Yang waktu itu tiba-tiba gini Loh ini tuh Vicky Veranita Yudasoka ya ternyata ya Kaget loh katanya Kok tiba-tiba berubah jadi Vicky Shoe gitu Banyak temen-temen kan Kalau kita backing kan udah Banyak temen-temen anak band kan Karena sering acara-acara musik bareng kan Jaman dulu kan Kayak misalnya festival apa Festival apa gitu Jadi banyak temen yang Pas ketemu baru Ya elah elut loh ternyata gitu Kira ini siapa Karena image nya berubah total waktu itu awal Ya kan image dia seksi Seksi banget tuh Dulu kalau Kalau aku mau Vicky Shoe Aku langsung gini Aku kalau apa Acara inbox gitu Aduh Vicky Shoe Udah setinggi Semampai tuh Paha sekecil gini Kayak Blackpink Apa Sepatu setinggi gini Aku udah kayak Gue kecil banget Gitu ya Allah udah Terus aku image nya sempet kayak Emang kita tuh gak boleh Seusah namanya orang Yang lain-lain seksi banget Wah pasti gini-gini Aku ngaku akhirnya pas ketawa sama dia Vicky maaf ya Aku sempet mikir kamu kayaknya Wah gitu gimana gitu Aku bilang kan Ternyata anaknya ngapak banget Dan itu awal karir bikin stress juga Bikin stress Karena bukan diri kamu Iya bener Kayak tiba-tiba suruh foto di majalah dewasa gitu ya Yang bajunya seksi Tapi kamu emang seksi sih Tapi stress karena bukan aku disitu gitu waktu itu Iya iya Maksudnya kamu seksi Aku kayak punya dua kepribadian yang beda Kamu seksi tapi kamu merasa Sebenernya kamu tuh bukan mau di jalur itu gitu Iya Jadi kayak ngedenail ya Iya Tapi mungkin karena Akunya mungkin seksinya begitu Jadi akhirnya fansku tuh lebih banyak Perempuan dan anak-anak sih Iya Jadi bukan cowok-cowok gitu Karena Ya mungkin karena akunya dari inside-nya memang Bukan yang Bukan yang Ini lah Bukan binal gitu ya Tapi Banyak gak godaan dari mulai proses kamu Dari Bandung Dari Vicky Ferranita itu Sampai kamu Ikut audisi Sampai kamu jadi Penyanyi yang punya Ikut label gitu Cobaan dari Orang-orang yang gak bener Tuhannya gak? Gak parah sih Tapi ya nice try banyak ya Pasti Yang nice try banyak Cuman Kayaknya mungkin Aku gak ngerti dia Emang Apakah mukaku ini Judas atau gimana gitu ya Kadang atau Orang kadang suka masih segan sih Ya Itu balik lagi pembawaan diri Saat mau di image-in apa juga Kalau Dalamnya Gak seperti itu tuh Jadi orang Orang gak akan seberani itu Tapi kalau kita udah Image-nya begitu Terus kita juga emang Wow gitu Terus karena aku juga selalu Selalu dari kecil tuh Sudah terpatri dalam pikiran Bahwa Yang tadi Karena yang tadi statement Mendingan Yang orang-orang yang meninggal Daripada cerai tuh Emang dalam pikiranku Aku tidak boleh mempermalukan Mamahku gitu Atau orang tuaku gitu Jadi Betul Harus gimana pun image-nya tuh Aku tetap harus Baik gitu aja sih Tapi sebenarnya Cita-cita kecil kamu tuh apa Emang tiga sih kak Desainer Musisi Sama diplomat Dan dua kesampe yang Iya satu lagi nih kak Dita besar Bisa juga Aku juga cita-cita sih Bisa yuk kak Dita besar Tetangga sebelahnya Negaranya ya Apa kayak Jepang Corsair gitu kan Belum ya kak Pasar loh Eh Banyak banget yang melihat kamu Sebagai fans berat dari Kita ini nih Aku Blackpink Oh Blackpink Kamu BTS kan Apa sih kamu sampe Punya klub sendiri Sampe Ada Ada per Apa ya Perkumpulannya Sampe ikut-ikutan tuh Kamu emang ngeseng Ngefans itu Sebenernya awalnya Lucu sih Kenapa area fans tuh Ya terjebak sih Gimana ceritanya Karena kan sebenernya Basically emang dari awal karir Bosku dulu Ngarahin aku ke arah K-pop kan Tapi waktu itu kan Generasi dua Kayak misalnya Imageku rambut ponytail Itu Itu dulu ada satu Grup Korea yang Begitu tuh gayanya tuh Jadi emang udah sering Merhatiin BTS biasanya suka lagunya Biasanya cuma suka lagunya Tapi enggak kamu Sampai ke orang-orangnya Iya Biasanya Dulu tuh cuman awalnya Suka lagunya Gitu loh Dan aku tuh enggak suka Cowok ganteng emang Pokoknya enggak suka cowok Cowok ganteng tuh enggak suka Aku suka Lee Minho Gimana Itu ganteng Itu gagah kan Terus dulu awal-awal kan BTS kan Berasanya mirip semua kan Kalau boy group Kalau girl band aku suka Karena yaudah Panetan Gaya baju Cantik gitu kan Dan emang arah Style-nya kesana gitu Tapi kalau yang cowok tuh Enggak terlalu merhatiin Yang BTS ganteng-ganteng semua tuh Kalau nanyanya sekarang Ya maksudnya beberapa tahun belakangan Ganteng semua dan beda semua Dan beda semua Awalnya belajar karena Banyak lagunya tuh Menurutku bagus gitu loh Secara Ya secara lagu bagus Secara lirik Artinya Min-nya juga bagus Ngerti kamu liriknya? Cari yang translate kak Oke Terus selama-lama mempelajari Makin gak bisa lepas Itu agak lama sih Beda ini antara satu ke dua Iya terus banyak cerita yang mirip Kayak misalnya Aku kan basically orang belakang lahir kan Kayak baking vokal Terus lebih suka bikin lagu Tapi terjebak jadi idol kan Nah salah satunya Suga gitu juga tuh Dia seringnya Produser gitu Dimirip-miripin Dimirip-miripin Gitu kayak Oh ada yang kisahnya sama gitu Serasa jadinya gitu Suami komplain gak? Enggak karena aku jadi gak galak Emang fans Kpop jadi gak galak Iya Karena lebih fun gitu loh Jadi udah gak nge-recokin dia lagi Jadi kamu lebih ke mereka gitu Kalau Maksudnya suami pernah kayak jelas gak kayak Kamu tuh ngapain sih ngeliatin? Jelas kemarin abis jelas Nah ya kan Kemarin jelasnya apa ya? Apa ya? Oh Yang diposting BTS mulu Suaminya gak diposting Oh dia udah ngomong kayak gitu Gak ngomong Terus kamu bilang gak apa? Oh kamu mau diposting? Oke gitu loh Kirain kan kadang Dia kan suka gak terlalu Ya Orangnya kan kayak introvert banget Tapi aslinya kalau diajak ngomong Bahwa well Sebenernya justru Yang extrovert tuh suami Dia tuh orangnya sangat ramah dan sumeh Kalau kita ngobrol ketemu bareng gitu Dia ngomong loh Iya Terus kalau misalnya kita ada ketemu dari jauh gitu Dia pasti udah senyum duluan nyapa Orangnya baik banget Dia tipe yang super extrovert Malah kalau aku tak kira introvert Padahal sebenernya lebih karena gak pedian aja sih Ya Vicky ini sering banget gak pedian orangnya Ternyata ya itu ada inner child yang Sampai sekarang tuh masih ke bayang-bayang Terakhir Vicky Apa harapan seorang Vicky Shoe yang belum terrealisasikan? Ya Alhamdulillah sih selama ini ya sudah Bahagia dan banyak yang tercapai Tahapan hidup Masih terus belajar juga Mungkin salah satunya Siapa tau nanti jadi dubes Amin Gue aminin dulu Karena biasanya yang aku halu-halu Udah kesampaian nih tinggal halu ini Ada namanya law of attraction Aku lagi belajar itu terus Itu bener kak Kayak contoh nih Kalau misalnya kak Ashanti Suka sama Blackpink Misalnya nih ya Terus aku pasti ketemu foto Apa segala macem Itu beneran bisa kesampaian Iya Aku amin Makanya kalau ada fans K-pop yang halu Itu aku selalu support aja Karena aku pernah punya pengalaman The Moffats Tau kan The Moffats kan Pas kecil aku anak kampung Celacap Ngefans banget yang koleksi ku lengkap Halu nya tuh Moffats gitu Sampai akhirnya aku bisa nyanyi bareng sepanggung Sama mereka dan kenal gitu Jadi aku tidak pernah Tidak ada yang tidak mungkin Tidak ada yang tidak mungkin Asal bener diimanin banget Maksudnya kayak di Iya dan diusahain Ada aja gitu celahnya Kadang-kadang tuh Yang gak bikin hukum ketertarikan itu tidak terjadi Karena kita kayak gak yakin Iya bener Kita tuh gak yakin kayak gak mungkin Jadi kita masih kayak antara kepala Kek otak sama perasaan tuh Masih clash Terus saat kita pede Itu mungkin aja bisa Tapi itu bener sih kak Pede juga kuncinya sih Kadang misalnya lagi Aduh aku bokeh nih aku pengen Ya Allah gimana caranya ya Kan aku anak yatim ya Allah Aku mau uang misalnya Aku yatim ya Tufik Iya mas Gak misalnya nih kak Ya Allah aku mau uang sekian ya Allah Aku mintanya sama Allah aja Beneran dapet loh tiba-tiba gitu loh Pertanyaan law of attraction itu emang Gimana ya Harus yakin gitu Yang penting memang kita hidup itu harus kayak Positive thinking Iya bener Harus baik sama orang Jangan julid Jangan ngomongin orang mulu Itu ketariknya jadi gak bagus tuh Benangnya jadi kusut katanya Pokoknya harus jauhin yang negatif-negatif Iya jauhin yang negatif-negatif Kalau temen-temen yang toxic Ditinggal aja Kalau aku cukup Kamu ngerasa gitu gak sih Kalau saking kita umur kayak Kalau tau kita pertemanannya toxic Ya Hai say hai Abis itu bye Iya kan Karena by heart aja kita udah Males Kayak aku suka ngilang tuh kadang Oh ya ini toxic aku ngilang aja dulu deh Iya Kayak Feeling kita lebih kuat lah Iya Jadi kalau punya anak lagi gak pengen Kalau beratku naiknya gak banyak Aku mau kak Dietnya susah kak Aku seumur kamu waktu kemarin-kemarin ini Aku pasti pengen punya anak yang banyak Sebenernya pengen banyak Dan suamimu juga masih muda Vicky Iya sih Sebenernya sih aku pengen lah Lima juga masih gak apa-apa Cuma naikku selalu banyak Tapi kamu cek Apakah aku harus program anak kembar gitu sekalian Ini aneh loh Yo-yo banget Iya Kadang kalau ketemu dia bisa kayak Kecil banget Kecil banget Tiba-tiba naik Tiba-tiba naik Apa Yo-yo banget Kamu Dan aku suka kambuhan yang bengkak juga Bagi hormonal Kamu auto imun juga berarti Sebenernya Kamu gak pernah cek kan Belum cek Kamu cek anak IV Anak AF Anak profile Kamu tuh auto imun Kemarin Sabtu Aku kasih tau ya Aku barusan mau ngomong sama kamu di depan Kamu tuh kayak aku Bisa tiba-tibanya Tiba-tiba hari ini muka aku tuh kayak bengkak Iya kan Swollen Bisa tiba-tiba aku bisa Kempes Kempes Oke Jadi itu gejala dari auto imun yang Kalau aku usus Oke Kayaknya kamu harus cek Karena kamu aku kadang ketemu kamu Kadang ketemu kamu Kayak mukanya litirus banget Iya tiba-tiba bengkak Karena bisa bengkak Kemarin aku Sabtu Nanti aku tunjukin videonya Kemarin Sabtu tiba-tiba mukaku bengkak banget Ini agak mendingan Ini aku pernah liat di foto Kalau gak salah Iya Dia bengkak banget mukanya Dan itu dari belum nikah Cuman setelah nikah Gak tau kenapa tuh bengkaknya lebih parah Nah kamu harus cek Jadi keinginan tadi terakhir yang aku tanya Gak ada keinginan yang Keinginan Kayak pengen sesuatu Pengen Kalau yang terdengar Sama Colet sama BTS Gila Kan halu boleh Boleh Halu yang tinggi Jadi kalau melipir Ya minimal satu persona Iya ada Pengen colet sama BTS Terus Jadi dubes Korea Selatan Jadi dubes Korea Selatan Tentang undang-undang ya Sama lagi Kayak ropa sama mamah deh Amin Biar mamah dulu Amin 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 Terima kasih ya sayang Udah datang ke podcast aku Dan Vicky baik Anaknya pokoknya seru Amin Ambil yang bagus-bagusnya dari obrolan kita Semoga bisa bermanfaat buat kalian Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax